mari kita lanjutkan bocoran pembahasan solen 2 episode yang ke-6 bagian yang ke-2 nah bagi teman-teman yang belum nonton untuk bagian pertamanya link videonya ada di komentar nanti tinggal di klik maka videonya akan langsung muncul oke lah kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya pada pembahasan sebelumnya Tangya, Bebe dan juga Yuho serta Susansi telah menuju ke arena untuk melakukan pertarungan satu tujuannya adalah untuk kasih paham kepada Susansi dikarenakan telah berani menyinggung anggota dari sekte tam miliknya singkat cerita arena pertarungan Master Roh sebenarnya terletak di lokasi yang sangat penting di dalam Akademi Shrek tepatnya di sudut barat laut Institut Martial Soul setelah sampai di arena tersebut benar saja yang paling mengejutkan Yuho adalah kenyataan bahwa duel maut antara Bebe dan juga Susansi ternyata benar-benar menarik perhatian begitu banyak bagi para siswa yang ada di sana tetapi untuk memasuki arena pertandingan Master Roh tersebut tentu saja tidaklah gratis Shoya dan juga Bebe harus mengeluarkan penghasilan yang mereka dapatkan agar bisa bertanding di sana hal itu adalah sesuatu yang secara resmi ditetapkan oleh Akademi agar bisa mempertahankan pengelolaan serta pembangunan tetapi pajak dari tingkat Akademi di kota Shrek juga tidaklah sedikit bagaimanapun juga Akademi tersebut merupakan Akademi nomor satu di Benua dan terkenal dari segi kemakmurannya pusat arena duel Master Roh tersebut terbilang cukup besar dikelilingi oleh sekitaran 3.000 kursi penonton yang berada di atas setelah Tangnya dan juga Bebe serta Yuho sampai di sana Tangnya kemudian menjelaskan kepada Yuho bahwa arena pertarungan ini terbuka setiap hari sampai malam jika para siswa ingin melakukan duel di dalamnya maka terlebih dahulu harus membayar biaya pendaftaran di sisi lain Akademi akan menggunakan alat Roh yang disebut sebagai megafon untuk menyiarkan acara pertandingan tersebut agar bisa dilihat oleh banyak orang aku juga akan mengatakan padamu bahwa sebenarnya Susansi itu adalah siswa tahun kelima tetapi sekarang dia masih berada di tahun keempat reputasinya juga cukup terkenal di halaman luar dia diakui sebagai seorang jenius dengan itulah aku menduga bahwa jumlah penonton yang akan datang kali ini kemungkinan melebihi 500 orang Yuho kemudian bertanya lagi lalu siapa sebenarnya Jiangnanan itu? Tang Yah mengatakan bahwa Jiangnanan dikenal sebagai murid tercantik nomor satu di halaman luar tetapi dia berasal dari keluarga biasa namun sikapnya selalu memperlakukan semua orang dengan ramah dengan sebab itulah dia memiliki banyak penggemar yang tidak terhitung jumlahnya di dalam Akademi hmm jangan-jangan kau berpikir bahwa dia lebih cantik dariku Yuho dengan buru-buru menggelengkan kepalanya dan Tang Yah kemudian melanjutkan bahwa Susansi memiliki jiwa bela diri yang bermutasi dan dikenal sangat kuat keterampilan jiwanya dinamakan sebagai kura-kura misterius itu adalah jiwa bela diri dari dua atribut yang mengandung elemen air dan juga bumi serta memiliki pertahanan yang sangat luar biasa di kalangan orang menyebutnya sebagai benteng yang tidak bisa ditembus kultivasinya sekitaran satu tingkat jika dibandingkan dengan baby tetapi jangan khawatir aku telah melemparkan jarum jenggot naga padanya jika dia berani mengejar Jiangnanan dan melukai salah satu dari orang-orangku maka dia akan membayarnya Yuho kembali bertanya bahwa apakah kakak baby dan juga Susansi saling mengenal Tang Yah membenarkannya namun meskipun mereka saling mengenal tetapi mereka berdua memiliki persaingan yang cukup ketat selain itu dia tidak akan membiarkan Susansi untuk menindasmu tanpa alasan kemudian kita berpindah dulu di dalam arena baby mengatakan kepada Susansi bahwa siapa yang memintamu untuk menggertak saudara junior kita kali ini Tang Yah sangat marah padamu kau tidak akan bisa bertahan lama di bawah serangan jarum jenggot naga tersebut itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama dari sekte Tang Susansi berkata bocah itu adalah murid dari sekte Tang milikmu tetapi dia tidak terlihat memiliki kemampuan sama sekali sebenarnya baby agak malas untuk meladeninya dan dia mengatakan kepada Susansi agar segera memberikan pil air misterius kepadanya dan dia akan mencoba membantunya untuk mengeluarkan jarum jenggot naga yang berada di tubuhnya nah setelah menyetujui permintaan tersebut baby kemudian menyuruh Susansi untuk menarik teknik jiwa bela dirinya dan tidak bersalah lama pada akhirnya seuntai rambut berwarna emas perlahan keluar dari otot pinggang Susansi sampai membuat tubuhnya bergetar bukan main gelomban rasa sakit yang tidak tertahankan seketika menyebar di seluruh tubuhnya sebelum pada akhirnya Susansi menghalang nafas panjang seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya tetapi dia masih tersulut emosi dan masih menganggap bahwa baby telah memanfaatkannya air misterius itu adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan dengan cuma-cuma oleh karena itulah mereka berdua ingin bertaruh jika nantinya Susansi memenangkan pertandingan tersebut maka sebagai gantinya baby harus mengembalikan pil air misterius itu kepadanya baby mengatakan bagaimana jika kau kalah Susansi menjawab bahwa aku akan memberimu seribu koin tetapi sayangnya baby tampak tidak setuju dengan penawaran kecil seperti itu dikarenakan harga untuk pil air misterius tersebut tidak hanya bisa dibandingkan dengan seribu koin tembaga sementara diperlihatkan di lokasi kursi penonton ternyata tiba-tiba saja Wan Dong datang dan bertemu dengan Yu Ho hal tersebut tentu saja membuat Yu Ho kaget mengapa teman sekemarnya itu juga datang ke arena pertandingan kedatangan Wan Dong ternyata hanya ingin menyampaikan dan meluapkan sedikit amarahnya kepada Yu Ho sembari mengatakan bahwa jika kau tidak mengetuk pintu di lain waktu maka aku akan membunuhmu meskipun sebenarnya Yu Ho juga tahu bahwa dia tidak bersalah tetapi dia dengan percaya diri mengatakan kita semua adalah laki-laki jika aku melihat bagian tubuhmu harusnya kau tidak akan rugi hal tersebut membuat Wan Dong semakin murka kepada Yu Ho sembari membentangkan telapak tangannya untuk merai Yu Ho tetapi baru saja tamparan itu akan terjadi eh tiba-tiba saja Tang yang menghentikannya sembari mengatakan bahwa adik Yu Ho kau belum memperkenalkannya padaku Yu Ho kemudian mengatakan bahwa guru Shoya dia adalah teman sekemarku yang bernama Wan Dong sebaliknya Yu Ho juga memperkenalkan Tang Yang kepada Wan Dong Tang Yang kembali mengatakan hmm sungguh anak muda yang cantik aku menyukai dia bagaimana jika adik Yu Ho membujuknya untuk bergabung dengan sekte Tang kami ketika Wan Dong mendengarkan dua kata yang tampak familiar di benaknya itu seketika tubuhnya bergetar sangat kaget saat mengetahui bahwa ternyata mereka berdua merupakan anggota dari sekte Tang Tang Yang mengatakan ya di sekte Tang milikku hanya tersisa tiga orang apakah kau tertarik? jika kau ingin datang ke sana maka kami akan menyambutmu baru saja mengatakan itu Wan Dong tanpa ragu-ragu kemudian menganggukkan kepalanya dan dia tidak menolak sedikitpun dikarenakan dia jelas tahu bahwa sekte Tang tersembunyi banyak kajaiban terutamanya penggunaan senjata misterius oleh karena itulah Wan Dong ingin bergabung ke sana demi untuk mempelajari tata cara penggunaan senjata tersembunyi tersebut mendengarkan jawaban Wan Dong dengan cepat memutuskan keinginannya benar saja membuat Tang Yang terkejut bukan main namun terlebih dahulu dia harus menyampaikan kabar gembira itu kepada Bebe tidak ingin panjang pikir Tang Yang langsung saja berteriak dari kursi penonton dan melambaikan tangannya ke arah Bebe yang masih berada di dalam arena dia memberikan insyarat kepadanya bahwa satu orang tambahan lagi telah bersedia bergabung dengan sekte Tang kami dan itu merupakan satu hal yang bisa dibanggakan tetapi terlebih dahulu Bebe harus fokus dengan cepat menyelesaikan dan pertempurannya melawan Susansi setelah Wasid menyatakan bahwa pertarungan telah dimulai maka seluruh suasana yang berada di arena pertarungan Master Roh tersebut terguncang hebat dengan suara teriakan para penonton dengan cepat Bebe langsung saja merilis teknik jiwa bela dirinya yaitu Naga Petir Biru disusul dengan Susansi ikut mengeluarkan teknik Rohnya yaitu Perisai Kulit Penyurak Sasa tidak bisa dipungkiri bahwa mereka berdua tampak sangat serasi dan bahkan keduanya merupakan salah satu Master Roh yang masing-masing memiliki tiga cincin jiwa dan jiwa bela diri yang mereka miliki merupakan tipe penyerang jarak dekat Bebe langsung saja melompat dari atas menuju ke bawah tepatnya di kepala Susansi serangan Petir Biru membungkus tubuhnya mengeluarkan cakar Naga sampai membuat Susansi terpaksa dengan cepat mengeluarkan Perisai untuk melindungi tubuhnya dari serangan tersebut Perisai atau cangkam penyutar sebut membentuk lingkaran cahaya hitam dan bentrohkan dua kekuatan pun terjadi Susansi kemudian mengeluarkan tiga cincin Roh miliknya yang masing-masing berumur 100 tahun disusul dengan keterampilan jiwa pertamanya yang bernama Gempa Dunia Bawah Misterius itu adalah keterampilan jiwa yang memiliki efek bisa memusingkan musuh jika pondasi dari lawan rendah tetapi Bebe juga tidak akan berdiam diri saja setelah Susansi merilis keterampilan jiwa pertamanya maka cincin Roh kedua dan juga ketiga miliknya pun secara bersamaan ikut dirilis dan mengeluarkan keterampilan yang bernama Gemuru Kemarahan setelah itu Bebe kemudian menggabungkan keterampilan jiwa kedua dan juga ketiganya sampai berhasil menghancurkan seluruh serangan Susansi yang bernama Gempa Dunia Bawah hal tersebut membuat Susansi benar-benar terkejut bukan kepalang meskipun dia tidak merasa yakin 100% bisa mengalahkan Bebe tetapi pertahanannya harusnya jauh lebih kuat dibandingkan dengannya namun fakta telah membuktikan setelah Bebe melepaskan keterampilan jiwa kedua serta ketiganya otaknya seolah-olah ditusuk oleh jarum merasakan ketidakjelasan dan ketidakpercayaan mengapa bisa teknik jiwa bela diri pertamanya dikalahkan begitu mudah melihat Susansi muletar pojok maka Bebe langsung saja bergerak menggunakan langkah bayangan hantu meluncur dengan kecepatan penuh menggunakan cakar tangannya untuk menembus bagian bawah perisai kulit penyuraksasa yang menjadi tameng pertahanannya meskipun Susansi ingin melepaskan keterampilan jiwanya lagi tetapi sudah terlambat serangan Bebe telah melewati cangkang atau perisai yang dimilikinya dan menghantam bahu Susansi menggunakan serangan naga petir biru dan yah pertempuran pun berakhir dan Bebe keluar menjadi pemenang setelah mengalahkannya dijelaskan dalam novelnya ini sebenarnya Yuho telah ikut campur dalam pertarungan Bebe melawan Susansi dia menggunakan keterampilan mata roh spiritualnya untuk mendeteksi beberapa kelemahan yang berada di tubuh Susansi dan itulah yang menjadi penyebab Bebe mampu mengalahkannya dengan mudah namun upaya tersebut juga cukup melelahkan sampai menguras terlalu banyak kekuatan roh di dalam tubuhnya walhasil Yuho pun tiba-tiba terjatuh dan pingsan di lokasi kursi penonton meskipun Wandong tampak heran dengan apa yang telah terjadi tetapi Tangya dan juga Bebe serta Wandong telah memutuskan untuk membawa Yuho kembali ke asramanya agar bisa beristirahat dengan baik Terima kasih telah menonton!